yuhu bro ketemu lagi di channel ablamotorproject video kali ini saya akan membahas tentang starter tangannya bro yang pertama kita cek itu adalah power supply terus kita cek saklar starternya terus kita cek relay starter kemudian kita cek dinamo starter apabila masih belum juga ada tanda-tanda kehidupan di dinamo starter kita cek arangnya terus gulungan dinamo starter atau nangus terus setelah itu semua bagus dalam kondisi bagus kita cek perkabelan misalnya perkabelan ini yang bikin kita pusing bro kita cek saja video kali ini video tentang masalah new soul GT yang bermasalah kita cek dulu kita kembali ke lapangan ini sudah ada motor yang sudah diceritakan saya tadi terus kita coba ya saya terang gak mau kita coba aki tester di bengkel ini kita akan coba kita kontakkan ohmnya terus dengarkan suaranya ini ada suara seperti tek 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 gitu pada swiss starter yang bunyi itu apabila anda mendapatkan seperti itu pertama cek dulu akinya setelah cek aki terus bunyinya swissnya tek 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 coba kita sambung langsung swissnya dulu kalau memang gak ada bunyi di dinamo starter gak bunyi berarti kita harus bongkar dinamo starternya dulu siapa tau arangnya atau perasnya atau kalau starternya kalah oke kita coba ya guys ini yang dinamakan relay starter ya atau switch starter di m3 m3 sudah beda ya dia warna biru ini sama Mio Sporty Mio Soul sama ini keluaran Mio G juga sama oke kita tes bagaimana caranya mengetes segini kita langsung saja dan ternyata biasa kalau dinamo starter bagus itu akan membuat dinamo starter akan bunyi atau memutar itu kan sama langsung jadi ini persoalan relay starternya bagus jadi aki bagus relay starter bagus kita terakhir cek itu apa namanya dinamo starter sebelum membuka dinamo starter baut yang harus dibuka itu adalah ini satu ada tiga ya baut box ini biar kita mudah untuk mengeluarkan dinamo starter dari dalam oke ini satu yang ini terus pindah kesini kita buka yang ini di dalam yang ini bro yang ini bro yang baut disini kita sudah buka ya yang disini ada baut disini satu sekalian yang disini terus baut yang di dalam sini semua menggunakan baut 10 ya bro mata 10 yang disini coba ini sudah diganti kayaknya oke kita buka dulu dinamo starter dengan cara dia punya baut di dalam 2 yang itu ya baut L baut L5 ini juga agak agak susah ya mencabutnya jadi ini tutorial bisa untuk pemula dua bautnya baut L sangat simpel aja ya menggunakan L5 sudah mencret oke setelah bautnya kita tarik saja keluar seperti ini nah ini dinamo starternya nah itu ini dinamo starternya kita buka buka saja dulu baut kabelnya biar enak dibuka dibuka kita waduh ini bautnya udah dol sudah pernah dibuka ini ya jadi nanti kita pakai kunci tang saja ini sudah gak bisa dipakai ini pencetan saya pakai dibuka longgar juga ya mas kemudian pemasangannya kurang keras semuanya kurang keras baut yang ini ini susahnya minta ampun kalau dibuka yang ini tadi longgar cabut saja mas seperti ini coba kita lihat isinya aduh mas ini sudah pernah ganti kol ya terus disambung-sambung ini sambungannya sambung boleh cuma harus rapi dan tidak renggang cabut ya hasilnya seperti ini ini sambungannya pakai benang ini kalau nyambung begini dia harus pakai klem klem kecil atau skun kita jepit seperti ini terus jepit pakai tang itu bagus usah dilem begini mas waduh ini mas ini kurang keras ini cabut kita cek dulu gulungannya ini gulungannya sudah hangus ya kalau hangus begini power power ini power dinamo stater ini sudah tidak tidak terlalu kuat tarikannya ini kalau sudah hangus begini oh ini juga sudah diganti ya bukan originalnya RTC cuman kalau yang yang bagus itu punyanya indopart terus sama sama MHM sama etaka itu produk yang biasa saya pakai yang kwekw coba kita ini harus ganti ini mas ya ini nanti saya telpon orangnya dulu ini wajib ganti ini ini gak bisa diperbaiki lagi ya mas gulungannya seperti ini sudah hangus oke kita jeda dulu kita telpon si yang punya ini analisa saya ini sampai terjadi kehangusan begini ada dua faktor yang pertama karena umur sudah tua dan kedua faktornya ini terjadi paksaan jadi motor tidak mau bunyi keras dan terus dipaksa dipaksa starter ini sampai terjadi seperti ini oke dan ini ini memang mungkin juga bisa terjadi course lat antara ini ini sudah tidak safety ya bro tidak safety lagi di dalamnya ini sudah terlalu panjang mungkin terjadi course lat apa begitu oke bro kita coba ganti dengan yang harga bersahabat tapi kualitasnya sering saya gunakan yaitu merek ini takap karena keterbatasan dana orangnya minta yang biasa-biasa saja oke merek ini takap dia buatan buatan cina juga ya bro seperti ini tampilannya kita buka ini seperti ini ini kualitasnya lebih berat ya dibanding yang ini yang ini ini berat dibanding yang merek ini merek RTC kepenampilannya juga lebih mirip mirip ke warna aslinya ini warnanya seperti ini perbedaannya ya bro tidak perlu panjang lama lagi kita pasang ya ini langsung pasang saja kemudian ini ada safety disini karet kalau yang punya ini tadi saya buka tidak ada karitnya karitnya jadi air tidak bisa masuk ke dalam oke bro kemudian dapat juga bonus seperti ini ini juga bagian atas ini dia terdapat bagian gigi yang sudah dipanaskan seperti ini ya bro kalau ini kalau ini tidak ada pemanasannya ini yang seperti sudah disepuh yang ini bro yang ini seperti disepuh ini tidak ya bro oke keren ya takai ini oke kita pasang pasang guys pemasangannya sangat mudah baut L yang tadi yang seperti ini baut L5 hanya 2 baut saja sama 3 baut sama baut ini baut kabel positif terima kasih langsung pasang aja bro tusuk ke dalam sampai mentok dulu baru pasang groundnya jangan lupa groundnya groundnya disangkutkan di baut yang ini baut L5 ground itu itu harus keras bro karena kalau itu longgar baut ground itu motor di dashboard nggak ada sama power sama sekali hilang hai 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang bonusnya tadi ada bonus healnya. Selamat menikmati. Oke bro, kita tes dulu. Gimana hasilnya? Seperti ini ya bro. Kita pasang alpinya dulu. Oke, setelah dinamo starter terpasang. Kita coba dulu di... Langsung dari switch starter ya. Kita langsung disini saja untuk mengetes apakah dinamo starter berfungsi dengan baik atau tidak. Atau ada kendala lain. Oke, saya jumper ya, teman-teman. Oke, kontak di on. Saya on-kan. Saya jumper ya. Nah, gitu bro. Berarti dinamo starter yang... Sudah normal ya. Oke, bro. Kita pasang switch starter dulu. Kita test switch starternya. Yang ini. Switchnya ini. Kita coba dulu. Matikan mesinnya. Kita coba... Coba... Starter. Starter tangan. Nah, itu bro. Berarti switch starter bekerja dengan baik ya. Permasalahan cuma di dinamo starter. Oke, kita lanjut. Pasang tab dulu. Oke, bro. Mungkin ini sudah terselesaikan dengan... Bengkat di dinamo starter. Oke, mungkin sekian saya dari lapangan. Kita menuju ke studio. Guys. Oke, bye-bye. Gimana bro? Dan ternyata hasil akhirnya adalah mengganti dinamo. Itu aja video kali ini. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya. Biar saya terus berjuang di channel saya. Oke, bye-bye. Pakai-pakai-pakai.